Selanjutnya pemirsa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Muhyiddin Junaidi sayangkan sikap Dubes India di Indonesia yang membatalkan pertemuannya dengan MUI. Menurut Muhyiddin, penjelasan detail terkait kondisi Muslim India sangat ditunggu MUI dan umat Islam di Indonesia. Usai lakukan press conference di kantor Majelis Ulama Indonesia, Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi jelaskan kekecewaan Dewan MUI atas ketidakhadiran Dubes India di Indonesia ke kantor MUI untuk berdialog terkait kondisi konflik agama di India yang melibatkan umat Muslim dan umat Hindu. Menurutnya seharusnya Dubes India tidak perlu khawatir terhadap MUI mengingat MUI merupakan wadah seluruh ormas Muslim di Indonesia yang ingin ikut membantu dan memberikan solusi keamanan bagi Muslim di India sekaligus penyelesaian konflik. Muhyiddin juga mengaku belum ada penjelasan detail terkait kondisi di India dari awal konflik hingga saat ini yang sangat membuat umat Islam prihatin. Kita mengklarifikasi tentang apa yang seluruh terjadi di India terhadap umat Islam. Tidak usah takut. Tidak ada orang yang akan melukai beliau. Kita bangsa beradab. Kita punya hubungan yang baik dengan dia. Dan kita umat Islam tidak akan membunuh umat yang berbeda agama. Yang ketiga, beliau tidak menghormati Majelis Ulama Indonesia. Bukan saya pribadi, tapi lembaga ini. Dan ormas-ormas sudah berdatangan. Kok dianggap dengan sepele, dibatalkan dengan mudah. Sebetulnya kehadiran Nubes India ke sini itu sangat membantu beliau. Sangat membantu India. Dan juga menjaga posisi Indonesia dan pemerintah Indonesia. Sementara waktu, Majelis Ulama kan bertanya-tanya, kenapa pemerintah Indonesia diam? Kenapa tidak bicara? Nah, begitu. Nah, dengan kehadirannya kan kita bisa menjelaskan. Anda bisa bertanya di media. Kenapa sih? Apa masalahnya? Nah, tapi ya karena orang yang tidak mau datang di mana. Pertemuan ini didesign agar jangan ada lagi keraguan-raguan. Agar jangan ada lagi demo masa. Kenapa mungkin mengganggu dan blablabla. Tetapi ketidakhadirannya itu menimbulkan curiga. Dan tambah curious kita kenapa. Berspekulasi pada akhirnya. Kok kenapa nggak mau? Kita sudah mau membantu kok. MUI itu mau membantu. Bukan untuk membuat masalah baru bagi India. Nah, ini yang belum dipahami oleh Dubes India. Harusnya Pak Dubes berpositif thinking. Bahwa MUI itu lembaga yang akan dihormati. Di bawahnya ada 70 ormas. Ini kesempatan, a golden opportunity for the Indian ambassador to be with us. Why he disappeared? Nah, ini menjadi masalah. Soal demo masa, ya itu adalah aspirasi. Di negara demokrasi seperti Indonesia, silakan aja. Karena dijamin dari jam berapa sampai jam berapa. Itu kan ada hanya sekedar memberikan pemberitahuan, memberitahukan. Nah, umat Islam kan pada akhirnya bertanya-tanya kenapa nggak mau datang. Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta. Terima kasih.